Intro Apakah korupsi yang dilakukan ini orang pelakunya adalah orang yang waras? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, La'aula wa'ala quatah illa billah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para santri, wali santri, pemirsa, juga subscriber Ada beberapa pertanyaan dari wali santri Kapan mulai mengaji kembali? Sebelum pandemi, kita memang punya tradisi mengaji Satu bulan, satu kali di Masjid Besantren Yang dihadiri oleh wali santri Kita tepatkan waktunya pada saat kunjungan Sebelum wali santri menemui anaknya Para wali santri diimbau untuk datang ke Masjid Untuk mengikuti pengajian Tapi setelah pandemi Pengajian itu Kita liburkan Dan sampai hari ini belum kita mulai Makanya Ada beberapa Wali santri yang bertanya Kapan Kembali mengaji Dan Saya juga masih Berpikir Kapan Akan dimulai kembali Karena Bukan sekedar mengatur Skedul untuk ngajinya Tapi juga untuk Mengatur Skedul kunjungannya Karena Pesantren modern amanah ini Sekarang berbeda dengan Sekian tahun yang lalu Sekian tahun yang lalu Seluruh wali santri Bisa melakukan kunjungan Dalam satu waktu Pesantren kita cukup Tempat parkir cukup Sehingga Semua wali santri Di hari yang sama Bisa Mengunjungi putra putrinya Tapi sekarang Ini tidak lagi Memadai Karena kalau seluruh Wali santri Datang dalam waktu bersamaan Pesantren Tidak lagi cukup Tempat parkir juga Tidak cukup Apalagi jalan Jalan Di Depan pesantren Sekarang ini Tengah Dilakukan pengecoran Sitarjo sedang melakukan Apa Pembangunan Infrastruktur Besar-besaran Khususnya Jalan Sehingga Kalau wali santri Datang semua Akan sangat Mustahil Pesantren Bisa menampung Ditambah Menimbulkan Kepadatan Lalu lintas Yang luar biasa Tentu akan Mengganggu Masyarakat Itulah sebabnya Sampai hari ini Belum Belum bisa Pesantren Melakukan pengajian Rutin Sebagaimana Yang kita Lakukan Sebelum Pandemi Tapi Untuk Sedikit Mengurangi Rasa Kangen Maka Saya membuat Vlog Walaupun Tidak panjang Kita harapkan Bisa Sedikit Memberikan Informasi Hal-hal Yang Penting Untuk kita Hayati Untuk kita Amalkan Bersama Pak Santri Wali Santri Pemerintah Juga Subscriber Kita Ini Disebut Orang Yang Waras Karena Ukuran Tidak Waras Itu Orang Yang Kehilangan Akalnya Dalam Tanda Petik Gila Oleh Karena Itu Orang Yang Tidak Gila Dianggap Waras Tapi Sekali Lagi Apakah Ukuran Itu Tepat Apakah Orang Yang Tidak Gila Itu Semuanya Juga Waras Kita Bisa Melihat Bagaimana Seorang Jenderal Mengambil Sebuah Keputusan Untuk Membunuh Anak Buahnya Dengan Sadisnya Ini Apakah Juga Perbuatan Yang Disebut Dilakukan Oleh Orang Yang Waras Ada Seorang Wali Kota Bupati Yang Kita Lihat Hampir Tidak Kekurangan Sesuatu Tapi Dia Masih Juga Korupsi Untuk Menambah Kekayaan Pribadi Padahal Kita Tahu Bersama Bahwa ketika Orang Meninggal Dunia Semuanya Akan Ditinggalkan Dia Hanya Akan Berbekal Beberapa Lembar Kain Putih Dan Amal Perbuatannya Apakah Korupsi Yang Dilakukan Ini Orang Pelakunya Adalah Orang Yang Waras Ada Suami Yang Tidak Gila Tapi Ia Memperlakukan Istrinya Dengan Semenamena Dengan Berlaku Kasar Sehingga Membuat Istrinya Mati Karena Itu Tidak Gila Tapi Apakah Dia Waras Atau Sebaliknya Istri Yang Tidak Memperlakukan Suami Sebagaimana Layaknya Seperti Diajarkan Agama Apakah Istri Ini Juga Waras Walaupun Dia Tidak Gila Jadi Konsep Tentang Waras Ini Memang Harus Harus Didefinisikan Kembali Tarifnya Harus Diperjelas Kembali Kita Mungkin Tidak Gila Tapi Mungkin Juga Kita Tidak Waras Karena Dunia Mendominasi Seluruh Aktivitas Kita Kegembiraan Dan Kesedihan Kita Itu Banyak Didikte Oleh Ada Atau Tidak Adanya Dunia Ketika Kita Mendebatkan Rezeki Yang Banyak Kita Bergembira Dan Ketika Kita Mendapatkan Kesempitan Rezeki Dalam Tanda Petik Uang Jabatan Kekuasaan Kita Bersedih Padahal Keduanya Itu Tidak Banyak Memberikan Manfaat Nabi Sallallahu Sallam Pernah Mengingatkan Kita Kamu Tidak Akan Bisa Membeli Seluruh Keinginanmu Itu Dengan Hartamu Tapi Kamu Akan Bisa Membeli Kehidupan Ini Dengan Akhlakmu Keadaan Sekarang Seperti Itu Dunia Mendominasi Seluruh Pikiran Dan Memenuhi Ruang Hati Kita Sehingga Aktivitas Kita Diwarnai Oleh Motivasi Motivasi Keduniaan Tapi Dalam Waktu Yang Sama Kita Melakukan Ritual Ritual Agama Ritual Ritual Syariat Dan Kita Disebut Orang Yang Beragama Pari Santri Wali Santri Pemirsa Juga Subscriber Ini Yang Mesti Harus Kita Baca Mesti Harus Kita Hayati Agar Kehidupan Yang Kita Jalani Menjadi Kehidupan Yang Lurus Berjalan Menuju Allah Subhanahu Wata'ala Kita Mau Atau Tidak Mau Sebenarnya Sedang Berjalan Berjalan Menuju Allah Subhanahu Wata'ala Ketika Kita Soan Kehadirat Allah Tidak Ada Dunia Ini Yang Kita Bawa Nabi Memberikan Isyarat Ada Tiga Hal Yang Mencertai Perjalan Kita Harta Kita Keluarga Kita Dan Amal Kita Harta Kita Akan Kembali Keluarga Kita Seberapapun Ia Mencintainya Juga Akan Kembali Harta Kita Hanya Menyertakan Beberapa Lembar Kain Putih Keluarga Kita Hanya Bisa Mengantarkan Kita Kemakbar Dan Memberikan Doa-doa Pada Pada Waktu Hari Tertentu Itu pun Kalau mereka Bisa Berdoa Dan Satu Yang Hanya Akan Menemani Kita Adalah Amal Perbuatan Kita Yang Menjadi Persoalan Apakah Kita Sudah Cukup Melakukan Amal Untuk Kehidupan Kita Ketika Kita Suhan Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang kedua Apakah Amal Kita Punya Kemungkinan Untuk Diterima Karena Seperti Difirmankan oleh Allah Dalam Hadis Kusi Ada Tiga Orang Yang Lebih Dahulu Akan Dihisab Yang Pertama Adalah Orang Yang Mati Syahid Yang Kedua Adalah Orang Yang Kaya Yang Ketika Adalah Orang Yang Berilmu Ketika Orang Yang Mati Syahid Ditanya Oleh Allah Kenapa Dia Bisa Mati Syahid Dia Mengatakan Dia Berjuang Untuk Allah Allah Tentu Lebih Tahu Di Dalam Hatinya Tidak Kamu Tidak Berjuang Untuk Aku Tapi Kamu Sebenarnya Sedang Berjuang Untuk Namamu Sendiri Agar Kamu Disebut Orang Yang Pemberani Ditanyakan Juga Kepada Orang Yang Kaya Kenapa Kenapa Kamu Bisa Menjadi Kaya Dan Kemudian Kamu Melakukan Sesuatu Untuk Kekayaan Ya Berterima Kasih Allah Memberikan Rahmat Kekayaan Dan Dia Juga Sudah Mencoba Memberikan Infak Sudakoh Dari Kekayaannya Tapi Allah Sekali Lagi Tahu Motivasi Rahasia Di balik Perbuatannya Ternyata Dia Sebenarnya Melakukan Itu Untuk Disebut Orang Yang Dermawan Ditanyakan Juga Kepada Orang Yang Berilmu Apa Yang Kamu Lakukan Dengan Ilmu Ia Menjawab Berterima Kasih Allah Sudah Memberikan Kemuliaan Tidak Diberikan Kepada Orang Lain Berubah Ilmu Dan Dia Berusaha Untuk Mengamalkannya Dan Untuk Menyebarkan Ilmu Itu Pada Orang Lain Allah Tahu Rahasia Di Hatinya Tidak Seperti Itu Yang Kamu Lakukan Dengan Ilmu Itu Kamu Ingin Kekuasaan Kamu Dengan Ilmu Itu Akan Mendapatkan Kedudukan Di Mata Orang Yang Ahli Ilmu Sehingga Kamu Bisa Disebut Orang Yang Terdepan Di Bidang Ilmu Tersebut Bukan Untuk Aku Walisanti Walisanti Pemerintah Juga Subscriber Dari Hal-hal Itu Kita Menjadi Pertanya Apakah Kita Sudah Siap Menghadapi Situasi Itu Karena Saat Itu Saat Kita Harus Soan Kehadirat Allah Itu Pasti Dan Ketika Waktu Itu Datang Tidak Bisa Dimajukan Atau Diundurkan Dan Saat Itu Sangat Dekat Tidak Ada Yang Lebih Dekat Di Dalam Kehidupan Ini Kecuali Mati Jarak Hidup Dan Mati Demikian Tipisnya Detik Ini Kisah Bisa Tertapa Dan Berbahagia Menit Berikutnya Kita Bisa Dipanggil Oleh Allah Secara Mendadak Terima Kasih Atas Perhatiannya Wallahum Wafiq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima